Bapak dan anak di Jepara, Jawa Tengah tewas terbakar bersama sepeda motor yang dikendarainya setelah menginjak kabel listrik yang terputus, Minggu 1 Maret. Peristiwa mengenaskan tersebut sempat terekam kamera telepon genggam warga. Seperti ditayangkan liputan 6 pagi SCTV, Senin, 2 Maret 2015, korban diketahui bernama Mawahid Effendi, 32, dan anaknya Luf Tatisanova, 5, warga Desa Krian, Kalinyamatan, Jepara. Kondisi api yang masih berkobar diiringi suara sengatan listrik membuat warga setempat tak mampu berbuat banyak. Warga sebenarnya berusaha ingin menolongnya namun tidak berani mendekat lantaran kabel masih teraliri arus listrik. Menurut keterangan seorang warga Sudi Haryanto, peristiwa terjadi saat korban akan pulang dari makam orang tuannya. Tanpa sengaja sepeda motor korban menginjak kabel listrik yang terputus dan melintang di tengah jalan. Korban tak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor langsung terbakar. Kebetulan ada kabel terputus dan kabel itu terinjak pada waktu beliau mau pulang. Sehingga bapak dan anaknya itu seketika langsung tersengat dan tengkurap sehingga terbakar itu, kata Sudi. Selanjutnya kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kabel PLN itu putus hingga merenggut nyawa pengguna jalan. An.